KEMBANG API Serta bahan yang ringan. Bahan tersebut dirancang untuk dibakar sehingga menimbulkan api berwarna-warni. Warna-warna pada kembang api yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu dan perak. Pertunjukan kembang api adalah hal yang umum di seluruh dunia dan merupakan titik fokus dari banyak perayaan budaya dan agama. Nah, bagaimana cara kerja kembang api? Mari kita telusuri mekanisme cara kerjanya. Ini adalah tabung mortar. Tabung ini membantu cangkang kembang api untuk melontarkan ke udara. Mortatub dikemas dengan bahan kimia piroteknik. Ini adalah bubuk mesiu. Bubuk ini berfungsi untuk mengangkat atau sebagai bahan pendorong cangkang kembang api ke udara. Ini adalah sumbu. Sumbu tersebut berfungsi untuk penundaan waktu dalam peluncuran kembang api. Sumbu memiliki inti bubuk hitam dengan satu atau lebih tekstil di atas pembungkus. Lapisan luar dapat dilapisi dengan lilin agar tahan air. Sumbu ini banyak digunakan dalam kembang api modern karena mereka membakar pada tingkat yang seragam. Ini adalah bagian dari kembang api. Namanya cangkang udara. Di dalam cangkang udara bahan inti kembang api disusun dalam bentuk tertentu. Bentuk-bentuk itu akan muncul saat kembang api meledak di langit. Artinya, bentuk kembang api yang meledak didasarkan pada susunan pelet di dalam tempurungnya. Mari kita lihat lebih dekat, apa yang sebenarnya terjadi setelah penyalaan. Sumbu utama menyalakan muatan. Sampai pada bubuk mesiu, penyalaan muatan angkat menghasilkan panas dan gas. Panas dan gas yang terperangkap akan mendorong dengan kuat di bagian dalam tabung peluncuran. Hingga, terjadi ledakan. Ledakan ini, akan membebaskan panas dan gas serta melontarkan selongsong kembang api ke udara. Dan kemudian, sumbu yang berada di cangkang berfungsi menunda menyala secara bersamaan. Ketika cangkang mencapai ketinggian tertentu, sumbu ini menyalakan muatan yang kemudian meledak. Akibatnya, pelet kembang api terbakar dan mengembang di langit. Untuk membuat bentuk yang berbeda di langit, teknisi kembang api hanya mengatur pelet yang berbeda. Di dalam cangkang misalnya, jika pelet berbentuk bintang, maka akan mendapatkan tampilan bintang warna saat meledak. Bahan kimia, yang menghasilkan warna pada kembang api adalah Strontium, akan menghasilkan warna merah, barium menghasilkan warna hijau, tembaga menghasilkan warna biru, alumunium menghasilkan kilau atau putih kerlap-kerlip, magnesium menghasilkan warna putih terang. Sekian, penjelasan tentang cara kerja kembang api. Semoga, bisa menambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.